Di lembah, debu yang bergulung menyebar, dan ruangan kembali normal. Ye Tianwei melayang di udara, daun hitam mengambang di telapak tangannya, memancarkan cahaya hitam samar. Dengan lembut memegang daun hitam di antara jari-jarinya, mulut Ye Tianwei membentuk senyuman bangga. Wuss! Riak energi menghilang bersama angin, diikuti dengan suara hembusan udara. Lebih dari selusin sosok terbang, dan dalam beberapa kilatan, mereka muncul ke segala arah di sekitar Ye Tianwei. 13 pembangkit tenaga listrik, semuanya memancarkan aura alam surgawi. Ekspresi Ye Tianwei tidak berubah, dan matanya dingin. Kamu tahu kamu akan mati, namun kamu tetap datang. Bodoh! 13 pembangkit tenaga listrik alam surgawi, Ye Tianwei tidak peduli sama sekali. Tentu saja, Ye Tianwei berada di alam surgawi tingkat ketiga, dan pembangkit tenaga listrik alam surgawi tingkat pertama dan kedua ini tidak berarti apa-apa baginya. Ye Tianwei, jika Tuan Muda ingin kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seorang laki-laki berkata dengan galak, seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Menyinggung Tuan Muda kami, hanya kematian yang menantimu. Pria lain berteriak dengan marah. Telapak tangan Ye Tianwei berputar, dan daun hitam tiba-tiba mengeluarkan lingkaran hitam, napasnya dingin, dan membuat orang gemetar. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa menyinggung perasaanku juga merupakan jalan menuju kematian? Ye Tianwei mencibir, dan telapak tangannya tiba-tiba bengkok, dan daun hitam itu langsung berubah menjadi puluhan bagian dan ditembakkan. Niat membunuh yang dingin mulai menyebar dari tubuh Ye Tianwei. Wuss! Ding-ding-ding! Puluhan daun berwarna hitam dengan suara yang memekakkan telinga, seperti kilat hitam. Lusinan pembangkit tenaga listrik alam surgawi mengeluarkan senjata mereka untuk memblokir, dan percikan api beterbangan. Daun hitam itu melompat seperti peri, dan kecepatannya menjadi semakin menakutkan, sehingga mustahil untuk melacak arah serangannya. Satu daun saja sudah cukup untuk membuat elit tingkat surga bingung. Jika tersiar kabar, tidak ada yang berani mempercayainya. Wuss! Tangan kanan Ye Tianwei mengubah gerakannya, dan lusinan daun tiba-tiba melancarkan serangan sengit, semakin cepat. 13 pembangkit tenaga listrik alam surgawi, satu demi satu, mengeluarkan darah dari tubuh mereka. 13 pembangkit tenaga listrik alam surgawi dikalahkan, dan bahkan tidak bisa mengalahkan sehelai daun pun. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu ingin membunuhku. Wajah Ye Tianwei penuh dengan penghinaan. Setelah mengatakan itu, gerakan Ye Tianwei berubah lagi, dan kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak, niat membunuh yang dingin menjadi lebih menakutkan. Pergi! Merasakan kekuatan menakutkan Ye Tianwei, pemimpin itu tiba-tiba berteriak. 13 pembangkit tenaga listrik alam surgawi terbang sekaligus, dan tidak ada yang berani tinggal. Mereka awalnya mengira bahwa 13 prajurit tingkat surga akan mampu menghadapi Ye Tianwei. Tanpa diduga, mereka bahkan tidak sempat bergabung. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu daun pun. Sejak kamu datang, tinggalkan hidupmu. Ye Tianwei berkata dengan dingin. Suara dinginnya membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Ye Tianwei melambaikan tangannya, dan daun hitam itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Cahaya hitam meledak dan mengembun menjadi daun besar. Ada lebih dari 10 ribu daun, dan semuanya sama persis dengan aslinya, seolah-olah replika. Desir! Desir! Berdengung! Ye Tianwei melambaikan tangannya dan dedaunan hitam itu melesat dengan cepat, membawa serta kekuatan yang menghancurkan bumi. Kecepatan mereka sangat mengerikan, dan sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Keterampilan bela diri macam apa ini? Merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di belakangnya, seorang pria mau tidak mau berbalik untuk melihatnya. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Saat dia melakukannya, dia sangat ketakutan. Puluhan ribu daun hitam yang padat melesat seperti pasukan yang luar biasa. 13 prajurit tingkat surgawi sangat ketakutan. Wajah mereka pucat, dan usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Ye Tianwei benar. Mereka terlalu bodoh. Perlindungan ki sejati. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Pertemuan gunung bumi. Perlindungan esensi sejati. Armor pertempuran emas ungu. Perisai esta terbatas. Ketakutan tetaplah ketakutan, penyesalan tetaplah penyesalan, namun waktu tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Masing-masing dari mereka menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Boom! Boom! Ledakan! Ledakan! Dalam sekejap mata, puluhan ribu daun hitam yang menakutkan menembus pertahanan 13 prajurit tingkat surgawi. Kekuatannya begitu kuat hingga langsung mencabik-cabik ketiga belasnya. Membunuh 30 pembangkit tenaga listrik alam surgawi jelas bukan tugas yang mudah bagi seorang kultifator alam surgawi tingkat ketiga. Tapi Ye Tianwei melakukannya dengan mudah. Itu cukup untuk melihat seberapa kuat Ye Tianwei. Kekuatan tempur Ye Tianwei yang sebenarnya mungkin cukup untuk bersaing dengan prajurit tingkat surgawi tingkat 4, dan dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Tianwei mencibir. Dengan lambayan tangannya, daun hitam itu terserap ke dalam tubuhnya. Hem, masih ada orang yang datang untuk mati. Saat daun hitam diserap ke dalam tubuhnya, Ye Tianwei sedikit mengernyit. Dia merasakan puluhan aura melesat ke arahnya. Apakah tidak ada orang lain di Istana Universal? Bahkan prajurit tingkat asal surga dikirim ke sini. Tapi itu juga tidak masalah. Biarkan aku membunuh mereka semua. Ye Tianwei mencibir dengan keras, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Ada niat membunuh. Hati-hati, di antara puluhan orang yang menembak, seorang pemuda yang memimpin tiba-tiba berteriak. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan di kejauhan. Tingkat surgawi tingkat 3, wajah orang lain menjadi gelap. Bukankah ini terlalu menindas? Tidak ada permusuhan di antara kami, namun Anda ingin membunuh kami. Orang lain mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Ye Tianwei melambaikan tangannya, dan daun hitam muncul lagi. Wang! Wang! Kekuatan yang mengerikan telah diaktifkan. Menggunakan seni 10 ribu daun, puluhan ribu daun hitam yang menakutkan diduplikasi. Auranya luar biasa, dan energi penghancur mengguncang kehampaan. Siu! Siu! Ye Tianwei melambaikan tangannya, dan puluhan ribu daun menakutkan keluar dengan suara yang memekatkan telinga, seperti sejumlah besar meteor hitam. Sebanding dengan kekuatan prajurit tingkat surgawi tingkat 4, menghindari, pemuda yang memimpin berteriak, wajahnya sangat jelek. Teknik bela diri tingkat bumi. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Puluhan ahli tersebut segera menggunakan teknik gerakan mistiknya untuk menghindar. Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, mereka akan menjadi sarang lebah. Ledakan! Pada saat yang sama, bayangan hitam melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, membawa serta suara gemuruh yang kuat. Wang! Peng! Pemuda yang memimpin mengaktifkan kekuatannya yang menakutkan. Seluruh tubuhnya memerah, dan auranya luar biasa. Armor pertempuran kilin, pemuda itu berteriak lagi, dan auranya melonjak lagi, langsung mencapai puncak tingkat surgawi tingkat 3. Orang ini tidak lain adalah Feng Wuchen. Ledakan! Wang! Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Tak mau kalah, dia melontarkan pukulan. Dengan ledakan yang keras, riak energi yang ganas menyebar, dan kehampaan bergulung seperti gelombang kemarahan. Oh! Anda sebenarnya dapat meningkatkan kultivasi Anda sebanyak dua tingkat. Anda bahkan dapat memblokir kekuatan saya. Kekuatanmu tidak sederhana. Ye Tianwei memandang Feng Wuchen dengan heran. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya dengan suara rendah. Apa? Universal Palace mengirimu untuk membunuhku, tetapi kamu tidak mengenaliku. Ye Tianwei mencibir, dan segera menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Boom! Boom! Wang! Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi, dan kekosongan terus meledak. Menghadapi Ye Tianwei, yang berada di tingkat surgawi tingkat 3, bahkan jika Ye Tianwei memiliki kekuatan prajurit tingkat surgawi tingkat 4, Feng Wuchen tidak dirugikan. Saya pikir Anda salah paham. Kami bukan dari Universal Palace. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 462. Daun hitam itu tidak sederhana. Sepertinya terkondensasi dari energi, padahal sebenarnya tidak. Ye Tian Xing bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keterampilan bela diri yang aneh. Keterampilan bela diri tingkat bumi miliknya memang sangat kuat. Kecepatan dari daun hitam tersebut sangat mengerikan. Jika bukan karena peringatan dari Kaisar Alkimia, aku khawatir kita tidak akan bisa menghindarinya. Kata Biduk Blaze dengan sungguh-sungguh. Kamu baru saja tiba di wilayah barat dan kamu sudah bertemu dengan seorang ahli yang begitu hebat. Bai Mi memandang Ye Tian Wei dengan hati-hati. Liu Qing yang mengerutkan kening dan berkata, dia memperlakukan kita sebagai musuh. Bum, bum, bum. Weng, weng. Pertarungan tangan kosong yang sengit terus berlanjut. Tinju dan kaki bertabrakan. Gelombang energi menyapu seperti badai. Suara ledakan tidak pernah berhenti. Ledakan. Pertarungan tangan kosong berlangsung selama beberapa menit. Akhirnya Tinju kedua orang itu bertabrakan. Dengan ledakan keras, mereka berdua didorong mundur oleh kekuatan yang dahsyat. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan sekuat itu. Aku tidak menyangka tubuhmu sekuat itu. Ye Tian Wei semakin terkejut saat dia bertarung. Niat bertarungnya sepenuhnya terstimulasi. Feng Wuchen baru berada di alam langit tingkat pertama, tetapi dia bisa meledak dengan kekuatan alam langit tingkat ketiga. Dia sebenarnya mampu bertarung secara seimbang dengan Ye Tian Wei. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ye Tian Wei terkejut. Namun, yang mengejutkan Ye Tian Wei adalah Feng Wuchen hanya berada di alam langit tingkat pertama. Itu luar biasa. Anak ini beberapa tahun lebih muda dariku. Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu. Ye Tian Wei diam-diam terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan hati-hati. Feng Wuchen juga sedang melihat Ye Tian Wei. Merasakan kekuatan jiwa Ye Tian Wei, Feng Wuchen diam-diam terkejut, seorang pemurni senjata tingkat ketiga dan alkemis tingkat empat. Identitas orang ini tidak sederhana. Meski terkejut, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kamu salah orang. Kami tidak mengenalmu, dan kami bukan dari Istana Universal. Saya percaya kata-kata Anda sekarang. Istana Universal tidak dapat menemukan orang jenius sekuat itu. Ye Tian Wei mencibir. Berhenti sejenak, Ye Tian Wei mencibir, tetapi karena saya telah mengambil tindakan, saya harus melihat siapa yang lebih baik. Jarang bertemu lawan sekuat Anda. Jika saya tidak melihat siapa yang lebih baik, saya tidak akan melakukannya. Merasa puas. Setelah pertarungan jarak dekat yang intens, tidak ada yang lebih unggul. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Maaf, tapi ada urusan penting yang harus kami selesaikan. Maafkan kami karena tidak bisa menemanimu. Feng Wuchen langsung menolak. Melihat bahwa mereka sudah berada di wilayah barat dan tidak jauh dari batas bintang, Feng Wuchen tidak sabar untuk melihat seberapa besar kemajuan Huan Yang dan yang lainnya selama periode pengasingan ini. Tidak mudah bagimu untuk pergi, Ye Tianwei tidak menyerah. Matanya berkilat tajam saat siluetnya bersinar dan menghalangi jalan Feng Wuchen. Jika kamu ingin pergi, kamu harus mengalahkanku. Ye Tianwei mencibir. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Ekspresi Feng Wuchen berubah sedikit dingin saat dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak minggir, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Oh, betapa tidak sopannya. Saya ingin tahu. Wajah Ye Tianwei melengkung menyeringai mengejek. Diremehkan seperti ini, Ye Tianwei merasakan gelombang kemarahan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianwei bergegas menuju Feng Wuchen tanpa ragu-ragu dan menyerang dengan ganas. Merasakan bahwa Ye Tianwei sedang bergegas ke arahnya, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan lambayan tangannya, kekuatan jiwa yang sangat mendominasi tersapu. Apa? Merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mendominasi, ekspresi Ye Tianwei berubah drastis. Dia berseru, alkemis kelas 5. Ledakan. Puh. Dalam kepanikannya, Ye Tianwei buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Dengan ledakan, kekuatan jiwa yang mendominasi mengguncang Ye Tianwei hingga dia memuntahkan seteguk darah. Sungguh kekuatan jiwa yang mendominasi, Ye Tianwei memandang Feng Wuchen dengan kaget dan ketakutan. Ekspresinya agak kaku. Ye Tianwei tidak percaya bahwa pria di depannya, yang beberapa tahun lebih muda darinya, sebenarnya adalah alkemis kelas 5. Menghadapi kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sangat kuat, Ye Tianwei tidak dapat menahannya sama sekali. Terlebih lagi, Feng Wuchen hanya mengaktifkan sebagian dari kekuatan jiwanya. Jika tidak, Ye Tianwei akan terbunuh dalam sekejap. Seorang jenius yang menakutkan dengan tingkat alkimia yang sangat tinggi dan kecakapan bertarung yang sangat kuat. Di antara semua lawan yang dihadapi Ye Tianwei, Feng Wuchen jelas merupakan yang paling menakutkan. Apakah kamu tahu sekarang? Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Selamat tinggal, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya waktu ekstra untuk disiasiakan pada orang yang tidak dia kenal. Feng Wuchen memimpin dan terbang menjauh. Beidou Yan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Momong-momong, biarku beritahu, kamu bukan lawan kakak Feng. Kamu jauh dari lawannya. Sebelum pergi, Liu Qing yang bergumam pada Ye Tianwei. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, Ye Tianwei masih sok. Perlahan mengangkat tangannya, Ye Tianwei mengerutkan kening dalam-dalam. Seorang alkemis kelas 5, alam manusia langit tingkat pertama. Apakah kekuatannya benar-benar di atas kekuatanku? Mengepalkan tinjunya, mata Ye Tianwei berkilat tajam. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengalahkan ahli alam manusia langit tingkat pertama. Tunggu dan lihat saja. Feng Wuchen dan yang lainnya terbang langsung ke keluarga Zhang di batas astral. Keluarga Zhang tahu bahwa Feng Wuchen akan segera datang dan telah melakukan persiapan untuk menerimanya. Kepala keluarga Zhang dan Eselon atas sudah menunggu di alun-nalun keluarga Zhang. Termasuk kepala keluarga lama, semua orang harus keluar sendiri untuk menerimanya. Setelah Feng Wuchen mengambil alih pavilion alat abadi, statusnya menjadi lebih tinggi. Keluarga Zhang tidak berani untuk tidak menghormatinya. Feng Wuchen sekarang adalah master dari master pavilion alat abadi. Ketika murid pavilion alat abadi melihat Feng Wuchen, mereka harus dengan hormat memanggilnya guru. Dendi ada di sini. Kepala keluarga tua Zhang Wuhun tiba-tiba membuka matanya. Dia sudah merasakan aura Feng Wuchen. Begitu Zhang Wuhun berbicara, semua orang dari klan Zhang menjadi bersemangat. Suosh, suosh, suosh. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari jauh. Itu adalah Feng Wuchen dan yang lainnya. Ketika Dong Zhantian melihat sosok Feng Wuchen dari jauh, dia menunjukkan senyuman gembira dan berkata, guru tua ada di sini. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di langit di atas keluarga Zhang. Salam, Dendi. Dengan Zhang Wuhun memimpin, semua orang di keluarga Zhang berlutut dan menyapanya dengan hormat. Suara keras mereka bergema di seluruh istana keluarga Zhang yang besar. Sebelum Beidou Yan dan yang lainnya mencapai keluarga Zhang, mereka sudah ketakutan karena kekuatan mengerikan keluarga Zhang. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar telah menyaksikan betapa raksasa itu. Namun, ketika mereka melihat betapa hormatnya seluruh keluarga Zhang terhadap Feng Wuchen, mereka semua tercengang. Masing-masing dari mereka tercengang. Mereka mengira Feng Wuchen hanyalah guru Zhang Junlan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keberadaan Feng Wuchen akan menyebabkan eselon atas keluarga Zhang memperlakukannya dengan sangat hormat. Mereka bahkan merasa seperti sedang memujanya. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui imajinasi mereka. Keluarga Zhang yang menakutkan sebenarnya sangat menghormati Dendy. Baimi menelan ludahnya dengan ngeri. Ini tidak mungkin nyata, kan? Seluruh, seluruh keluarga Zhang sebenarnya telah berlutut di hadapan Kaisar Ramuan. Keluarga Zhang adalah salah satu raksasa di domain janji. Bagaimana ini mungkin? Wajah lusinan orang jenius dipenuhi rasa tidak percaya. 463. Patriark Zhang, kamu terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan perlahan turun ke alun-alun besar. Dia sangat sopan kepada keluarga Zhang. Menguasai, Zhang Junlan dan Yan Ran membungkuh hormat. Patriark Zhang, Anda telah meningkat pesat. Feng Wuchen bertanya dengan sopan seolah sedang berbicara dengan teman-temannya. Salam, Patriark Zhang, Patriark Zhang, dan ketiga tetua, Yi Tian Xing dan Bei Dou Yan membungkuh hormat. Zhang Wuchen dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju. Zhang Wuchen merasa tersanjung dan berkata sambil tersenyum, berkat bantuan Dendi, patua bisa berkembang. Feng Wuchen telah mengajari Zhang Junlan teknik pemurnian senjata, yang cukup untuk membantu Zhang Wuchen dan yang lainnya meningkat. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Yi Tian Xing dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Siapakah Zhang Wuchen? Dia adalah pemurni senjata kelas delapan yang mengejutkan seluruh benua. Namun sekarang, Zhang Wuchen berkata bahwa Feng Wuchen membantunya meningkatkan teknik pemurnian senjatanya. Mungkinkah teknik pemurnian senjata Feng Wuchen lebih tinggi dari Zhang Wuchen? Bukankah ini tidak masuk akal? Siapakah di alam surga yang tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah seorang pemurni senjata kelas 5? Tidak peduli seberapa tinggi teknik pemurnian senjata Feng Wuchen, dia pasti tidak lebih baik dari Zhang Wuchen. Namun, mereka tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah menciptakan senjata abadi bermutu tinggi yang dapat menginjak-injak pavilion senjata abadi di bawah kakinya. Yi Tianxing dan Beidou Yan saling memandang dengan kaget. Mereka bisa melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Zhang Tianyun segera berkata, Dendi, sesuai instruksi Anda, Huan Yang dan yang lainnya telah diatur untuk berkultivasi di istana Anda. Mereka telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama, dan budidaya mereka telah meningkat pesat. Mendengar ini, Feng Wuchen sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Zhang Tianyun. Terima kasih, Patriark Zhang. Ada ratusan orang dalam kelompok Huan Yang, dan sumber daya budidaya mereka secara alami disediakan oleh keluarga Zhang. Atas hal ini, Feng Wuchen sangat berterima kasih. Dendi terlalu sopan. Melihat Feng Wuchen membungkuk, Zhang Tianyun terkejut dan segera menghentikannya. Jun Lan ajak Dendi untuk melihat istana baru. Zhang Tianyun menginstruksikan. Zhang Tianyun tahu bahwa Feng Wuchen tidak sabar untuk melihatnya, jadi dia tidak membuang waktu. Zhang Jun Lan segera membawa Feng Wuchen dan yang lainnya ke istana baru. Alam surgawi tingkat pertama. Kecepatan kultifasi Dendi benar-benar menakutkan, seru Zhang Wuchen. Zhang Wuchen tersenyum dan berkata, ini adalah berkah dari klan Zhang kami. Istana baru ini dibangun tidak jauh dari keluarga Zhang, dan terletak di puncak tertinggi pegunungan di wilayah tengah batas astral. Puncak gunung yang mengjulang tinggi mengjulang ke awan, dikelilingi kabut langit sepanjang tahun. Ki spiritual berlimpah, seperti negeri Dongeng. Di wilayah tengah batas astral, terdapat banyak kekuatan besar, klan besar, dan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Huan Yang dan ratusan saudaranya sudah menunggu di istana. Masing-masing tampak bersemangat, ingin agar Feng Wuchen melihat perubahan pada diri mereka. Guru, Gunung Dendi di depan adalah istana baru, Zhang Junlan menunjuk ke puncak tertinggi dan berkata sambil tersenyum. Gunung Dendi, Feng Wuchen sedikit terkejut, ia tak menyangka akan diberi nama Dendi. Dilihat dari jauh, puncak yang mengjulang tinggi itu diukir tulisan, Gunung Dendi. Itu sangat mendominasi. Gunung Dendi, nama yang bagus. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum. Guru, saya tidak akan menemani Anda masuk. Saya masih harus mencari tanaman obat. Saya harap saya dapat membantu Yanran memulihkan meridiannya yang rusak sesegera mungkin. Lanjut Zhang Junlan. Sebagian besar tanaman obat yang terdaftar Feng Wuchen sangat berharga. Bahkan di domain Wuji, mereka tidak mudah ditemukan. Feng Wuchen menganggup dan tidak mengatakan apapun. Feng Wuchen tahu bagaimana perasaan Zhang Junlan. Guru, aku akan kembali dulu. Zhang Junlan membungkuk hormat dan kemudian bergegas kembali ke keluarga Zhang. Sungguh pria yang tergila-gila. Aku iri sekali, kata Miputi sambil tersenyum seolah dia iri. Jika kamu iri, cepat temukan satu. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia dengan bangga mencondongkan tubuh ke arah Miao Qingqing. Tinggal jauh dari saya. Miao Qingqing memarahi dengan mata terpejam. Haha, semua orang tertawa ketika mendengar itu. Istana baru berada tepat di depan mereka. Feng Wuchen dan yang lainnya bergegas secepat mungkin. Master Pavilion ada di sini. Saudara laki-laki Huan yang sangat gembira saat merasakan aura Feng Wuchen dan yang lainnya. Selamat datang, Master Pavilion. Sebelum Feng Wuchen tiba, Huan yang dan ratusan saudara lainnya berlutut dan berteriak dengan keras. Suara nyaring mereka membubung ke langit dan bergema di seluruh pegunungan sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat raungan keras terdengar, Feng Wuchen dan yang lainnya muncul di atas istana. Huan yang, Luan Shen, Kaisar Merah, Leng Muceng dan yang lainnya menukik dengan penuh semangat. Kaisar Merah, Jiwa Pedang, Sue Feng, Huan yang dan yang lainnya sangat gembira. Setelah tidak bertemu selama beberapa bulan, mereka saling merindukan karena mereka adalah saudara hidup dan mati. Melihat istana yang besar dan megah tak tertandingi, Mi Putih berkata dengan penuh semangat, istana yang luar biasa megahnya. Dibandingkan dengan istana keluarga Sang, istana ini lebih mendominasi dan lebih besar. Di masa depan, ini akan menjadi tempat budidaya kita. Lei Tianjue juga bersemangat. Ini pertama kalinya aku melihat istana sebesar ini. Daun surgawi biduk sangat terkejut. Istana yang besar dan megah menutupi seluruh puncak gunung. Lusinan istana memancarkan aura megah. Selain itu, puncak gunung di sekitarnya juga dibangun dengan istana. Feng Wuchen cukup puas dengan istana yang dibangun oleh keluarga Zhang. Luar biasa, Huan yang telah menembus Sky Origin tahap 6. Begitu juga dengan Luan Shen, Liu Qing yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya keluarga Zhang telah menyediakan banyak sumber daya budidaya yang berharga. Miao Qingqing juga terkejut. Begitu banyak kultifator tahap asal langit. Semuanya adalah kultifator alam manusia langit. Bahkan yang terlemah pun berada di puncak Sky Origin tahap 3. Aura yang mengerikan. Apakah mereka tentara? Hanya tentara yang memiliki aura besi dan darah? Bukan. Dendy telah membudidayakan begitu banyak kultifator tahap asal langit. Para jenius dari domen surga semuanya terkejut. Mereka jauh lebih kuat dari yang kukira. Bagus sekali. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada keluarga Zhang. Budidaya ratusan tentara telah meningkat pesat. Feng Wuchen telah membawa kembali sejumlah orang jenius. Kekuatan baru telah lahir. Tentu saja, dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, mereka hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 3 di Starboundari. Huan yang tertawa gembira, ketua kabinet, ketika kami berada dalam pengasingan, keluarga Zhang memberi kami banyak harta dan ramuan. Mereka juga mengirim orang untuk menjaga kami secara diam-diam. Itulah sebabnya kami memiliki cukup waktu untuk berkultifasi dengan damai. Feng Wuchen menganggup dan tertawa, kami tidak akan melupakan kebaikan keluarga Zhang. Melihat istana yang megah, Feng Wuchen tertawa, istana ini sangat bagus. Temukan kesempatan untuk memasang arai pengumpulan roh dan susunan yang kuat. Tuan kabinet, istananya belum diberi nama. Tuan Tuazang berkata bahwa dia akan menunggu Anda untuk menyebutkan namanya sendiri. Kata Luan Shen. Sebut saja kuil naga. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen telah sepenuhnya berubah menjadi seekor naga. Dia juga memiliki garis keturunan klan naga. Kuil naga adalah nama yang paling cocok. Kuil naga, sangat mendominasi. Kedengarannya luar biasa. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum. 464. Kemunculan kuil dewa naga adalah awal dari gemetarnya benua ini. Kekuatan Feng Wuchen akhirnya lahir. Salam, guru kuil. Kaisar merah dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki dan berteriak. Suara keras mereka terdengar lagi di sekitar. Momentum mereka mengguncang langit dan aura mereka sangat agung. Feng Wuchen telah mengalami terlalu banyak hal dalam perjalanannya, bahkan situasi hidup dan mati. Dari satu orang hingga ratusan saudara, Feng Wuchen telah berkorban terlalu banyak. Sekarang, dengan usaha, datanglah imbalan. Kuil dewa naga telah lahir. Meskipun Feng Wuchen telah menaklubkan sembilan provinsi, wilayah surgawi, dan pavilion artefak abadi, dia tidak sebahagia membangun kuil dewa naga sendiri. Liu Qingyang, Miao Qingqing, kavaleri api Yuan Tianying, dan tentara-tentara bendera hitam juga dipindahkan. Tuan Kuil, ini adalah Liontin Gyok keluarga Zhang. Huan yang dengan hormat menyerahkan Liontin Gyok itu kepada Feng Wuchen. Saat itu, Huan yang telah memimpin ratusan saudara ke wilayah Janji. Karena Liontin Gyok ini, mereka berhasil menghubungi keluarga Zhang dan menerima bantuan keluarga Zhang. Melihat Liontin Gyok keluarga Zhang, Feng Wuchen merasa bersyukur lagi. Meskipun Feng Wuchen telah menyelamatkan keluarga Zhang dari bencana, keluarga Zhang telah banyak membantu. Mereka juga telah membantu Feng Wuchen berkali-kali. Kaisar Merah, segera cari tukang kayu untuk membuat pelakat untuk kuil dewa naga. Siapkan pavilion alkimia, pavilion artefak, pavilion penempaan, pavilion prasasti. Perintah Feng Wuchen. Ya, Kaisar Merah dengan hormat menerima perintah itu. Kuil dewa naga sangat besar. Ada lusinan istana, dan perlu didirikan satu per satu. Huan Yang, Sue Feng, Nizong, bawalah beberapa saudara dan temukan beberapa pelayan. Beri mereka banyak koin emas dan sumber daya budidaya. Feng Wuchen melanjutkan memesan. Ya, Huan Yang dengan hormat menerima perintah tersebut. Namong San, Bai Mi, pergilah ke lelang pesawat astral dan siapkan bahan untuk formasi pengumpulan roh. Semakin banyak semakin baik, bawa juga Liontin Gyok ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Feng Wuchen memerintahkan sambil membuat daftar materi. Ya, Namong San dan Bai Mi dengan hormat menerima perintah tersebut. King Yang, Bei Dou Yan, Luan Shen, bawalah beberapa saudara untuk menyelidiki daerah sekitar Gunung Dendi. Feng Wuchen melanjutkan memesan. Ya, Liu King Yang dan yang lainnya dengan hormat menerima perintah tersebut. Perintah diberikan satu demi satu, dan semua orang mulai keluar dengan pembagian kerja yang jelas. Sekarang kuil dewa naga telah muncul, Feng Wuchen harus membuat semua persiapan yang diperlukan dan mengubah kuil dewa naga menjadi keberadaan yang tidak bisa ditembus. Pertahanan kuil dewa naga adalah yang pertama dari kuil dewa naga. Semakin kuat pertahanan istana, semakin sedikit kerusakan yang dideritanya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, akan sulit untuk ditembus. Namun, semuanya sulit pada awalnya. Bahkan Feng Wuchen menghadapi masalah yang sulit. Istana itu menutupi seluruh puncak gunung dan sangat besar. Selain itu, puncak gunung di sekitarnya juga dibangun dengan istana. Sangat sulit untuk membuat arai pengumpulan roh dan arai roh. Jumlah bahan yang dibutuhkan sangat besar. Feng Wuchen awalnya berencana menempa senjata spiritual untuk digabungkan dengan formasi. Namun, ukuran kuil dewa naga melebihi perkiraan Feng Wuchen. Dia memperkirakan dia akan membutuhkan ratusan senjata spiritual. Ratusan senjata spiritual sangat menakutkan. Feng Wuchen adalah seorang pandai besi dan memiliki kemampuan untuk menjadi senjata dengan pikiran. Menempa senjata spiritual bukanlah masalah, tapi materialnya adalah masalah terbesar. Mengabaikan material tempa lainnya, meteorik metal saja sudah cukup membuatnya pusing. Bahkan lelang pesawat astral tidak akan dapat menemukan logam meteorik sebanyak itu dalam waktu singkat. Namun, jika seseorang ingin membangun kuil dewa naga menjadi benteng yang tak tertembus, ia harus membayar harga yang mahal. Menggunakan senjata spiritual untuk membentuk formasi. Betapa menakutkannya itu, Liu Qing yang bahkan tidak berani memikirkannya. Dia terkejut. Itu akan makan waktu berapa lama? Istana yang begitu besar, bahkan jika penguasa kuil bisa menjadi senjata dengan pikiran, akan ada saatnya kekuatan jiwanya habis. Beidou Yan berkata dengan serius. Yang kita punya sekarang adalah waktu. Jika kita tidak memiliki cukup bahan, kita hanya dapat menemukan keluarga Zhang. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Meski sulit, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Keluarga Zhang adalah keluarga pandai besi dan memiliki sejumlah besar bahan pemurnian. Selama bahannya cukup, menyiapkan formasi tidaklah sulit bagi Feng Wuchen. Seiring berjalannya waktu, Feng Wuchen telah menyiapkan banyak materi ke segala penjuru istana besar itu. Dengan keluarga Zhang menyediakan logam meteorik dalam jumlah besar, Feng Wuchen menempa 500 senjata spiritual dan memasangnya di berbagai arah istana. Pelakat kuil Dewa Naga telah digantung. Keberadaan pelakat tersebut menjadi sentuhan akhir yang membuat istana semakin mendominasi. Dalam waktu hampir setengah bulan, Feng Wuchen telah mempersiapkan segalanya. Di alun-alun kuil Dewa Naga, semua orang penuh antisipasi. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Sambil berpikir, Feng Wuchen memanggil pagoda itu. Dengan semburan cahaya kemasan, pagoda sembilan kosmos melonjak ke langit dan memadatkan pagoda besar setinggi 50 hingga 60 kaki. Cahaya kemasan menutupi seluruh kuil Dewa Naga. Feng Wuchen berencana untuk juga mengintegrasikan pagoda sembilan kosmos ke dalam formasi, menggunakan kemampuan pertahanan dan penyerapan yang kuat dari pagoda sembilan kosmos untuk memperkuat formasi. Formasi pengumpulan roh kekosongan yang hebat. Membuka. Feng Wuchen mendesak Yuan sejatinya, membentuk segel misterius dengan kedua tangannya, dan akhirnya berteriak. Dengeng dengungan. Kuil Dewa Naga yang besar tiba-tiba berdengung dan berguncang, dan semua orang melihat ke langit. Di atas istana besar kuil Dewa Naga, cahaya transparan tiba-tiba muncul. Inti formasi yang dipasang di segala arah istana tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih terang, dan lusinan pilar cahaya melonjak ke langit. Melihat ke bawah dari langit, di tanah luas kuil Dewa Naga, seberkas cahaya putih terjalin dan memadat menjadi pola formasi yang besar dan misterius. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan energi spiritual di kuil Dewa Naga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Energi spiritual langit dan bumi dari segala arah berkumpul di kuil Dewa Naga. Energi spiritual telah meningkat beberapa kali dalam sekejap mata. Ini bahkan lebih kuat daripada formasi pengumpulan roh pavilion surga. Tuan kuil luar biasa. Formasi pengumpulan roh kekosongan besar ini terlalu menakutkan. Beidou Yan dan yang lainnya sangat senang dan terkejut. Sembilan kali lipat formasi alam semesta pembunuh dewa. Membuka. Feng Wuchen mendesak Yuan sejatinya dengan sekuat tenaga, dan tangannya sekali lagi membentuk segala macam segel misterius, dan akhirnya berteriak. Dengeng dengungan. Kuil Dewa Naga berguncang lagi, dan inti formasi di segala arah istana besar tiba-tiba memancarkan aura yang sangat kuat. Kemudian, cahaya keemasan terang melonjak ke langit. Formasi sembilan kali lipat alam semesta pembunuh dewa membutuhkan kekuatanmu. Feng Wuchen berteriak. Liu Qingyang dan yang lainnya mendesak Yuan sejati mereka dengan sekuat tenaga dan menuangkannya ke dalam tubuh Feng Wuchen, dan melalui Feng Wuchen, ke dalam formasi. Pola formasi emas yang sangat besar muncul di tanah istana besar, dan cahaya keemasan terang menyelimuti seluruh istana. Pada saat yang sama, lusinan pilar cahaya keemasan melonjak ke langit dan terjalin lagi di atas istana, terhubung sempurna dengan pagoda sembilan kosmos. Dengeng dengungan. Kekuatan yang sangat menakutkan terpancar dari formasi tersebut. Ketika kekuatan mengerikan mencapai batas tertentu, permukaan istana besar mulai mengembun menjadi perisai emas besar, menyelimuti seluruh kuil Dewa Naga. Melihat gempa bumi yang besar dan mengerikan, Liu Qingyang dan ratusan orang terkejut dan ketakutan. 465 Liu Qingyang adalah orang pertama yang berteriak kegirangan ketika dia melihat barisan yang besar dan menakutkan. Sembilan kali lipat formasi pembunuh Dewa di langit dan bumi. Ini sangat kuat, Yi Tianxing berkata dengan suara gemetar. Ye Gu Cheng berkata, saya khawatir penyerang akan dikejutkan sampai mati oleh kekuatan pertahanan formasi. Hallmaster, bisakah formasi sihir sekuat itu menahan serangan seorang pejuang di alam surga? Beidou Yan bertanya dengan ekspresi kaget. Tidak, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Jawaban Feng Wu Chen mengejutkan penonton yang bersemangat. Formasi pertahanan yang begitu kuat tidak dapat menahan serangan prajurit alam surga. Kekuatan prajurit alam surga terlalu menakutkan. Formasi itu sendiri memang sangat kuat, tapi kita terlalu lemah untuk mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari formasi tersebut. Jika bukan karena ratusan senjata spiritual, kekuatan pertahanan dari formasinya tidak akan sekuat sekarang. Namun, tidak ada seorang pun di bawah alam surga yang dapat menghancurkan formasi langit dan bumi sembilan kali lipat pembunuh dewa. Feng Wu Chen menjelaskan. Kekuatan Feng Wu Chen saat ini masih terlalu lemah untuk domain Wu Ji. Kekuatan formasi secara alami tidak akan lebih kuat. Tentu saja, sudah sangat kuat untuk mampu menahan serangan seorang pejuang di bawah alam surga. Sambil tersenyum, Feng Wu Chen berkata, formasi langit dan bumi sembilan kali lipat pembunuh dewa tidak hanya memiliki kemampuan untuk bertahan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerang. Dengan pagoda sembilan kosmos, ia juga dapat menyerap kekuatan. Disingkatnya, ini lebih kuat dari yang kamu kira. Kekuatan serangan, Liu Qingyang dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan heran. Yah, semuanya telah bekerja keras selama dua minggu terakhir. Kembalilah dan berlatih keras, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak menjelaskan seberapa kuat kekuatan serangan formasi tersebut, dan kemudian dia menutup formasi tersebut. Kuil Shenlong telah terungkap, tetapi dunia luar belum mengetahuinya untuk saat ini. Namun, ketika Feng Wu Chen membuka formasi, gerakan besar dan kekuatan yang kuat membuat khawatir banyak kekuatan di sekitarnya. Ada apa dengan kekuatan tadi? Tampaknya menuju ke arah gunung sembilan istana. Apakah itu formasi? Formasi macam apa yang memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat? Sebuah istana besar baru-baru ini dibangun di gunung sembilan istana. Aku ingin tahu siapa pemiliknya. Namun, untuk dapat membentuk formasi sekuat itu, kekuatannya tidak boleh lemah. Banyak penggarap dari berbagai kekuatan di sekitar kuil Dewa Naga sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Karena penasaran, banyak orang pergi untuk menyelidikinya. Pembangunan istana di gunung sembilan istana bukanlah rahasia, hanya saja tidak ada yang mengetahui siapa pemilik istana tersebut. Di dalam kuil Dewa Naga, Liu Qingyang dan yang lainnya baru saja akan bubar dan kembali berkultifasi ketika mereka merasakan banyak pembudidaya mendekat dengan cepat. Tuan, seseorang sedang mendekat. Yi Tian Xing adalah orang pertama yang berbicara. Feng Wu Chen mengangguk. Dia sudah merasakannya. Bei Dou Yan berkata, sepertinya ketua balai mengaktifkan formasi dan memperingatkan pasukan di sekitarnya. Tidak masalah. Sejak kuil Dewa Naga muncul, dunia seharusnya mengetahuinya. Feng Wu Chen tidak peduli sama sekali. Kakak Feng benar, seiring berjalannya waktu, seluruh wilayah janji akan mengetahui tentang kuil Dewa Naga. Miau Qingqing menyetujuinya sambil tersenyum. Desir, desir. Tidak lama kemudian, puluhan sosok terbang dan berhenti tidak jauh dari kuil Dewa Naga. Kekuatan formasi telah hilang, saatnya menutup formasi. Dendi Mountain, bukankah itu Gunung Sembilan Istana? Nama yang mendominasi. Sebulan yang lalu, Gunung Sembilan Istana telah menjadi Gunung Dendi, tapi kami tidak tahu siapa yang melakukannya, dan kami tidak tahu siapa yang membangun istana tersebut. Istananya luar biasa, saya khawatir pemilik istana memiliki latar belakang yang hebat. Para pembudidaya berdiskusi dengan penuh semangat, dan kemudian mereka semua terbang ke kuil Dewa Naga karena penasaran. Dari jauh, semua orang melihat ratusan orang di alun-alun kuil Dewa Naga, dan juga melihat tiga kata tebal kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga. Apakah ini kekuatan baru? Siapa mereka? Semuanya masih sangat muda. Kecuali para pelayan, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di alam asal surgawi. Tidak sederhana. Sesampainya di atas kuil Dewa Naga, semua orang terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah mereka tidak dapat melihat kedalaman kultifasi Feng Wuchen. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam surgawi tidak dapat melihatnya. Feng Wuchen sepenuhnya menahan auranya, sama seperti orang biasa. Namun, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mencurigai bahwa Feng Wuchen adalah orang biasa. Selamat datang di kuil Dewa Naga. Feng Wuchen memandang orang-orang di udara dan berkata dengan sopan. Saya Fu Hai Seng dari Istana Awan Air. Seorang pria parubaya menangkupkan tinjunya dengan sopan. Feng Wuchen berkata dengan sopan, Saya Feng Wuchen, penguasa kuil Dewa Naga. Mereka semua adalah teman dan saudara laki-laki saya. Jadi itu Tuan Kuil Feng. Selamat. Selamat kepada Master Kuil Feng karena telah mendirikan kuil Dewa Naga. Namanya sangat mendominasi. Tuan Kuil Feng telah membangun kekuatannya sendiri di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Banyak orang yang mengucapkan selamat kepadanya dengan sangat sopan. Terima kasih. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih berulang kali kepada mereka, dan kemudian berkata, Kuil Dewa Naga telah dirilis hari ini. Saya harap semua orang akan memaafkan saya di masa depan. Tuan Kuil Feng terlalu sopan. Semua orang sangat ramah. Tentu saja, jika ada yang baik, pasti ada yang buruk. Karena ada orang-orang baik di dunia ini, Tuhan pasti akan menciptakan orang-orang jahat. Nak, membangun kekuatan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dengan kekuatan kecilmu, kamu bahkan tidak tahu kapan kekuatan lain akan menelanmu suatu hari nanti. Tidak mungkin kekuatan kelas tiga sepertimu bisa bertahan. Sungguh sebuah istana megah mungkin sama dengan memberikannya, kata seorang pria paru baya dengan nada menghina. Mendengar itu, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya menjadi sedikit gelap. Kuil Dewa Naga baru saja keluar hari ini. Orang tersebut tidak hanya tidak memberi selamat kepada mereka, tetapi dia juga melontarkan komentar sinis dan memandang rendah kuil Dewa Naga. Feng Wuchen memandang pria paru baya itu dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, masa depan kuil Dewa Naga telah ditentukan sebelumnya. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong. Apa katamu? Kamu bilang aku bicara omong kosong. Wajah pria paru baya itu sedikit berubah saat dia berkata dengan kejam, dengan kilatan keganasan di matanya. Kuil Dewa Naga pasti akan bertahan. Tunggu dan lihat saja. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum percaya diri. Adik, bukannya kami meremehkanmu, tapi kekuatan kuil Dewa Naga memang terlalu lemah. Dengan hanya dua atau tiga pembangkit tenaga listrik alam surgawi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pria lain menggelengkan kepalanya, tidak optimis dengan kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga pasti akan menjadi Liu Qingyang berkata dengan percaya diri. Aku khawatir bukan karena aku tidak bisa menunggu, tapi kamu tidak bisa menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat. Pria itu menggelengkan kepalanya lagi dan memandang Liu Qingyang dan yang lainnya seperti memandang orang bodoh. Itu belum tentu benar. Orang-orang muda di kuil Dewa Naga ini berbakat. Mereka mungkin menjadi lebih kuat. Fu Haisheng sangat optimis. Tuan Kuil Feng, saya harap kuil Dewa Naga akan menjadi semakin kuat. Banyak orang menawarkan berkah mereka. Terima kasih atas berkahmu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Anak muda bodoh. Pria parubaya yang pertama kali mengejek menjadi semakin menghina. Namun, Feng Wuchen mengabaikannya. Kemunculan kuil Dewa Naga hari ini adalah peristiwa yang membahagiakan. Feng Wuchen tidak bermaksud terlalu peduli. 466. Anda, pria parubaya itu mengejek lagi dan lagi, langsung membuat marah Liu Qingyang. Menderita, Bei Dou Yan adalah orang pertama yang menghentikan Liu Qingyang. Feng Wuchen juga menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Liu Qingyang. Dibandingkan dengan domain wuji, kuil Dewa Naga memang merupakan kekuatan kelas 3, atau bahkan lebih buruk. Kuil Dewa Naga kini berada pada tahap awal pengembangan. Mereka perlu bertahan, menghindari masalah yang tidak perlu untuk sementara, dan mengulur waktu untuk berkultivasi. Tentu saja, jika provokasinya terlalu berlebihan, tidak perlu menahannya. Huh, Anda sedang mendekati kematian. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah pergi. Merupakan keajaiban bahwa kuil Dewa Naga dapat bertahan selama 3 hari. Setelah berita itu menyebar, aku khawatir akan segera ada kekuatan lain yang mengincarmu. Ayo, ayo, kita akan lihat apa yang terjadi pada kuil Dewa Naga dalam beberapa hari. Beberapa pria penuh sarkasme dan kata-kata mereka sangat kasar. Feng Wu Chen tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia mendengarnya, tetapi dia menahannya. Liu Qingyang mengertakan gigi dan berkata dengan marah, bajingan ini keterlaluan. Huan Yang, Luan Shen, ajak beberapa saudara untuk mencari tahu kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Kalian semua, manfaatkan waktu untuk berkultivasi. Mi Putih, Lei Tianjue, Namong San, kalian cepatlah menerobos ke alam surgawi. Mungkin akan terjadi perang besar dalam waktu dekat, perintah Feng Wu Chen. Jangan khawatir, Guru Kuil. Saya hanya perlu setengah bulan untuk menerobos ke alam surgawi, kata Mi Putih dengan percaya diri. Ya, Tuan Kuil. Keduanya menerima perintah tersebut dengan hormat dan segera memimpin belasan saudara turun gunung. Berita kemunculan Kuil Dewa Naga mulai menyebar. Tersebar, semuanya memfitnah Kuil Dewa Naga, sehingga tidak kondusif bagi perkembangannya. Mereka mengatakan bahwa yang lemah telah membangun istana yang besar dan megah, ratusan orang di istana semuanya adalah junior muda, dan seterusnya. Beberapa orang dengan niat buruk bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api, mengatakan bahwa istana Dewa Naga adalah tempat sampah. Tidak lama setelah berita itu menyebar, beberapa kekuatan di sekitarnya mengincar Kuil Dewa Naga. Siapa yang tidak ingin menempati Kuil Dewa Naga yang begitu megah? Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Yang kuat bisa menelan yang lemah, dan yang lemah hanya bisa ditelan. Perang demi mencaplok kekuatan lain adalah kejadian biasa di benua ini. Demi keuntungan, apapun bisa terjadi di benua ini. Di Aula Utama Keluarga Sang Patriark, Kuil Dewa Naga Dendi telah didirikan. Haruskah kita memperingatkan kekuatan utama di batas astral? Tanya salah satu petinggi. Sang Tianyun berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu, kami hanya perlu menjadi penonton. Namun, Anda harus mengingatkan pasukan di bawah keluarga Sang kami untuk tidak memprovokasi Dendi. Dendi mendirikan Kuil Dewa Naga dan mengembangkan pasukannya sendiri. Alasan dia tidak memberi tahu kita adalah karena dia tidak ingin kita ikut campur. Namun, jika perlu, kita tetap harus memberi mereka peringatan. Tetua pertama Zhang Wu Feng berkata perlahan. Selain klan Zhang, pavilion senjata abadi yang merupakan penguasa domain Wuji juga menerima kabar tersebut. Kedatangan Feng Wu Chen di domain tanpa batas dan pendirian istana Dewa Naga mengejutkan pavilion artefak abadi. Namun, pavilion artefak surgawi tidak ikut campur dan mempertahankan sikap yang sama seperti keluarga Zhang. Arti dari pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang tidak ikut campur sudah jelas. Mereka membiarkan Dewa Naga berkembang dan tumbuh lebih kuat. Dengan keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi di belakang Kuil Dewa Naga, Kuil Dewa Naga tidak akan pernah hancur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, mengetahui bahwa Feng Wu Chen berada di batas astral, pavilion artefak abadi secara alami harus mengirim seseorang untuk menyambutnya. Jika tidak, bukankah itu tidak menghormati Tuan Feng Wu Chen? Selama beberapa hari, orang berbeda datang ke Kuil Dewa Naga setiap hari. Kekuatan-kekuatan yang mengincar Kuil Dewa Naga telah diam-diam menyelidiki latar belakang Kuil Dewa Naga. Meskipun mereka tahu dari berita bahwa Kuil Dewa Naga lemah, ketika mereka melihat istana mega Kuil Dewa Naga diam-diam mereka merasa takut. Kuil Dewa Naga sebenarnya memiliki pavilion alkimia, pavilion pemurnian artefak, pavilion penempaan, dan pavilion prasasti. Tidak aneh jika Kuil Dewa Naga memiliki alkemis dan pemurni artefak, tetapi tidak mungkin mereka memiliki pandai besi dan ahli prasasti, bukan? Jika memang ada, maka Kuil Dewa Naga tidaklah sederhana. Menurutku itu hanya gertakan. Dengan vaksi yang begitu lemah, pandai besi dan ahli prasasti mana yang akan menurunkan status mereka? Entah itu gertakan atau bukan, mungkin tidak akan lama lagi kita akan mengetahuinya. Seharusnya ada cukup banyak vaksi yang mengincar Kuil Dewa Naga. Para penggarap yang datang untuk menyelidiki terus berdiskusi. Apakah Kuil Dewa Naga benar-benar lemah seperti yang mereka katakan? Cek, cek, lumayan. Aku tidak menyangka Kuil Dewa Naga bisa bertahan selama berhari-hari. Keberuntungan mereka pasti bagus. Saat semua orang sedang berdiskusi, seringai penuh ejekan terdengar. Saat cibiran terdengar, diskusi semua orang terhenti. Itu bajingan itu lagi. Kaisar Merah Tua berkata dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Jangan gegabuh. Orang ini berada di cakrawala ketiga alam surga manusia. Bersabarlah untuk saat ini. Namanya Zhou Yi. Istana awan api di belakangnya sangat kuat. Penguasa istana awan api berada di cakrawala kelima alam surga manusia. Orang ini dianggap ahli dalam Fire Cloud Palace. Fire Cloud Palace memiliki tujuh ahli alam surga manusia, kata Huan yang dengan cemberut. Setelah melihat ekspresi marah Liu Qingyang dan rekan-rekannya, Zhou Yi mencibir lagi, kenapa? Apakah Anda marah tetapi tidak berani menyerang? Apakah kamu tidak sedih? Mungkinkah Kuil Dewa Naga itu sepertimu? Semuanya pengecut. Ada banyak orang sombong, tapi sangat sedikit orang idiot sepertimu yang mencari kematian sendiri. Suara dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar dari Aula. Carilah kematianku sendiri. Bocah nakal, dengan kekuatanku sendiri, aku cukup untuk melenyapkan Kuil Dewa Nagamu. Wajah Zhou Yi dipenuhi dengan rasa jijik saat matanya berkilauan dengan niat membunuh yang ganas. Oh, apakah begitu? Cibiran menghina Feng Wu Chen terdengar. Detik berikutnya, sosok Feng Wu Chen melintas dan muncul di alun-alun. Kamu memfitnah Kuil Dewa Naga lagi dan lagi karena kamu ingin melihat kekuatan Kuil Dewa Naga. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu melihatnya, tetapi kamu harus membayar harga tertentu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, menatap Zhou Yi dengan mata dingin. Merasakan tatapan dingin Feng Wu Chen, Zhou Yi merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia hanya bisa gemetaran. Tatapan dingin Feng Wu Chen sangat menakutkan. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda, seorang guru kuil kecil, harus begitu sombong. Zhou Yi berkata dengan muram saat niat membunuh yang ganas di matanya menjadi semakin intens. Membunuhmu semudah membalik tanganku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin saat niat membunuh yang dingin dan menggigit meletus. Dia mendesak esensi sejatinya dengan sekuat tenaga, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan. Feng Wu Chen membubung ke langit, dan suara gemuruh yang kuat terdengar. Feng Wu Chen telah berubah menjadi sambaran petir emas dan membubung ke langit. Kamu berada di alam surgawi tingkat pertama. Kau lah yang mencari kematianmu sendiri. Zhou Yi menjadi semakin menghina. Melihat kultifasi Feng Wu Chen, dia merasa lega dan tidak merasakan tekanan. Zhou Yi mendesak dengan seluruh kekuatannya dan menukik ke bawah sambil tersenyum. Sambil berpikir, sarung tangan hitam dipanggil, dan aura Feng Wu Chen meroket dalam sekejap. Aura Feng Wu Chen telah mencapai puncak alam surgawi tingkat kedua. 467. Bertingkah sembarangan. Membuat marah kepala kuil, bajingan ini tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saya tidak pernah percaya bahwa temperamen guru kuil begitu baik. Aku juga tidak percaya. Saya belum pernah melihat guru kuil bertahan di provokasi. Ketika Feng Wu Chen bergerak, Liu Qingyang, Bei Dou Yan, dan saudara kuil dewa naga lainnya semuanya menunjukkan senyuman sombong. Liu Qingyang dan yang lainnya paling tahu betapa kuatnya kekuatan Feng Wu Chen. Zhou Yi belaka bukanlah lawan Feng Wu Chen sama sekali. Namun, para penggarap lain yang menyaksikan pertempuran tidak berpikir demikian. Dengan budidaya alam surgawi tingkat pertama, bahkan jika kekuatan tempurnya dinaikkan ke puncak alam surgawi tingkat kedua, dia masih tidak bisa mengalahkan alam surgawi tingkat ketiga. Anak muda terlalu impulsif. Zhou Yi menggunakan provokasi untuk memikat guru kuil Feng agar bergerak. Dia pasti ingin mencaplok kuil dewa naga. Dengan kekuatan Zhou Yi, saya khawatir Tuan Kuil Feng tidak dapat menahan pukulannya. Pada akhirnya, kekuatannya terlalu lemah. Kehancuran hanya masalah waktu. Beberapa penggarap kekuatan lain yang menyaksikan pertempuran itu menghela nafas, beberapa menyombongkan diri, dan beberapa menghina. Namun, mereka tidak mengetahui kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Jika tidak, mereka tidak akan berani meremehkan Feng Wuchen seperti ini. Senjata roh kelas menengah. Apakah ini kekuatan yang Anda yakini? Zhou Yi berkata dengan nada menghina, sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Feng Wuchen mengabaikannya, dan hanya ada niat membunuh yang dingin di matanya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Keduanya tiba dalam sekejap dan saling meninju dengan keras. Dengan ledakan keras, kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dan menyebar, menyebabkan kekosongan bergetar. Tabrakan langsung yang sengit, hasilnya tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Feng Wuchen akan terluka para akibat pukulan Zhou Yi. Keduanya bertabrakan secara langsung, dan Feng Wuchen benar-benar memblokir kekuatan mengerikan Zhou Yi. Kamu benar-benar bisa memblokir kekuatanku. Wajah Zhou Yi penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Kerumunan penonton pun menunjukkan keheranan dan langsung terdiam. Menatap Zhou Yi dengan tatapan dingin, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat? Saya hanya menggunakan 60 persen kekuatan saya. Apa? Kekuatan 60 persen? Wajah Zhou Yi tiba-tiba berubah saat mendengar itu. Kekuatan Feng Wuchen tiba-tiba meroket, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Istana Dewanaga dan pegunungan di sekitarnya mulai berguncang. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhou Yi membelalak ngeri. Dia tidak percaya bahwa lapisan pertama alam surgawi memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Kekuatan Hallmaster Feng telah meningkat. Hallmaster Feng sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Auranya telah menembus tingkat ketiga dari tingkat surga. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di tingkat pertama dari tingkat surga, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan tiga tingkat. Kerumunan di sekitar menjadi gempar saat mereka berseru tanpa henti. Ledakan. Retakan. Puh. Saat kekuatan sombong dan menakutkan meletus, terjadi ledakan keras, diikuti dengan suara patah tulang. Ekspresi Zhou Yi berubah drastis. Kekuatan mengerikan itu langsung menyebar melalui lengan Zhou Yi ke seluruh tubuhnya, mengguncang Zhou Yi hingga dia muntah darah. Ah! Rasa sakit yang menusuk di lengannya menyebabkan Zhou Yi menjerit. Hanya dengan satu pukulan, Feng Wuchen menghancurkan tulang lengan Zhou Yi dan melukainya dengan parah. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Zhou Yi sangat ketakutan. Zhou Yi tidak dapat mempercayai bahwa seorang pemuda di tingkat surga tingkat pertama memiliki kekuatan yang begitu mendominasi dan menakutkan. Dia terluka parah dengan satu pukulan dan melumpuhkan salah satu lengannya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda harus membayar harganya, kata Feng Wuchen dingin. Bajingan, beraninya kamu melumpuhkan lenganku. Zhou Yi menahan rasa sakitnya dan meraung dengan marah. Aku tidak hanya akan melumpuhkan lenganmu, tapi aku juga akan mengambil nyawamu yang malang. Saya ingin Anda tahu bahwa kuil dewa naga bukanlah sesuatu yang bisa Anda pesan. Kamu tidak benar, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuhnya sangat kuat. Beraninya kamu. Zhou Yi meraung dengan marah. Jika kamu membunuhku, istana awan api pasti akan menghancurkan kuil dewa nagamu. Ledakan. Puh. Ancaman Zhou Yi tidak ada gunanya. Feng Wuchen tidak ragu-ragu untuk memukulnya. Dengan ledakan keras, Tinju yang berisi kekuatan mendominasi menghantam dada Zhou Yi, menyebabkan dia muntah darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Hai. Setelah melihat pemandangan ini, lusinan pembudidaya yang menyaksikan begitu ketakutan dengan kekuatan dominan Feng Wuchen sehingga mereka menarik nafas dingin. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Pukulan Feng Wuchen mendarat, dan Zhou Yi yang terluka parah tewas di tempat. Jejak tinju yang dalam muncul di dada Zhou Yi. Matanya sudah redup saat tubuhnya jatuh ke pegunungan yang jaraknya seribu meter. Dari awal sampai akhir, Feng Wuchen hanya melancarkan dua pukulan. Hanya dua pukulan saja sudah cukup untuk membunuh ahli tingkat surga tingkat ketiga. Kekuatan ganas macam apa ini? Aura Zhou Yi telah menghilang. Menghilang. Hall Master Feng sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Dia membunuh ahli surga tingkat ketiga dengan dua pukulan. Zhou Yi sedang mendekati kematian. Untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, Hall Master Feng benar-benar jenius. Penonton merasa ngeri. Hasil seperti itu benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Apakah seseorang di alam surgawi tingkat pertama benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mereka tidak berani membayangkannya, juga tidak dapat membayangkannya. Harga yang kubicarakan bukanlah memotong lenganmu, tapi mengambil nyawamu yang malang. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia tidak ragu-ragu untuk membunuh Zhou Yi, apalagi khawatir. Istana awan api memang kuat dan memang berada di atas kuil Dewa Naga, namun Feng Wu Chen tidak khawatir sama sekali. Kuil Dewa Naga baru saja menyiapkan arai pembunuh Dewa Alam semesta sembilan tingkat. Jika Fire Cloud Palace ingin membalas dendam, mereka bisa membiarkan Fire Cloud Palace merasakan kekuatan arai pembunuh Dewa Alam semesta sembilan tingkat. Feng Wu Chen bisa mentolerirnya, tapi dia sama sekali tidak bisa mentolerir musuh yang menunggangi kepalanya. Selain itu, ada kalanya menunjukkan kekuatan yang kuat adalah hal yang tepat sehingga mereka yang memiliki niat buruk tidak berani bertindak gegabuh. Hallmaster, bagus sekali. Bajingan ini punya mulut murahan. Dia benar-benar mencari kematian. Kerumunan kuil Dewa Naga merasakan kebencian mereka terlampiaskan saat mereka meraung. Feng Wu Chen memandangi lusinan pembudidaya yang menyaksikannya. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu, semuanya, kuil Dewa Naga tidak akan menyinggung vaksi manapun, tetapi sama sekali tidak akan diganggu oleh orang lain. Zhou Yi berulang kali memprovokasi kami dan berbicara kasar. Sudah sepantasnya aku membunuhnya. Aulah Tuan Feng benar, semua orang mengangguk. Setelah melihat kekuatan ganas yang ditunjukkan Feng Wu Chen, para pembudidaya yang menyaksikannya sangat khawatir. Tuan Balai Feng, aku khawatir Istana Awan Api tidak akan membiarkan masalah ini berhenti setelah kamu membunuh Zhou Yi, seseorang tiba-tiba berkata. Zhou Yi telah berulang kali memprovokasi kuil Dewa Nagaku dan memfitnahnya. Sudah cukup bagus bahwa aku tidak menyelesaikan masalah dengan Istana Awan Api. Feng Wu Chen menjawab dengan dominan. Istana Awan Api memang kuat, tetapi Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut. Jika Istana Awan Api datang, Feng Wu Chen akan berani menghancurkannya. Aku khawatir Fire Cloud Palace tidak akan datang. Sangat cocok bagiku untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi faksi terdekat. Feng Wu Chen mencibir dalam hati. Kuil Dewa Nagak hanyalah faksi baru, jadi Istana Awan Api tentu saja tidak perlu takut. 468. Lelang Batas Astral Zhang Junlan dan Yan Ran sekali lagi tiba di pelelangan. Ini adalah kelima kalinya Zhang Junlan datang ke pelelangan dalam waktu setengah bulan. Kedatangan tuan muda keluarga Zhang diterima secara pribadi oleh Presiden Rumah Lelang dan tiga tetua. Zhang Junlan telah datang ke pelelangan berkali-kali untuk membeli ramuan tertentu yang disebut Rumput Pelangi Nether Bulan. Tanaman ini sangat penting karena berperan penting dalam memperbaiki Meridian Yan Ran. Itu adalah salah satu bahan utama ramuan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen telah mendaftarkan lusinan tumbuhan, tetapi tidak ada berita tentang Rumput Pelangi Nether Bulan. Rumput Rainbow Nether Moon sangat berharga, bahkan lelang Batas Astral tidak memilikinya. Keluarga Zhang telah mengirimkan banyak ahli untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Untuk ramuan ini, Zhang Junlan telah meminta rumah lelang membantunya mencarinya. Dia telah datang ke pelelangan beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Namun kali ini, Zhang Junlan datang ke rumah lelang setelah mengetahui bahwa rumah lelang tersebut menanyakan tentang Rumput Pelangi Nether Bulan. Hanya Rumput Pelangi Nether Bulan yang tersisa, dan Feng Wu Chen akan dapat membantu Yan Ran memperbaiki meridiannya yang rusak. Zhang Junlan sangat senang hingga dia tidak sabar untuk mendapatkan Rumput Pelangi Nether Bulan. Zhang Junlan bergegas ke rumah lelang bersama Yan Ran, tempat Presiden rumah lelang dan sesepuh sudah menunggu. Untuk dapat membuat Presiden rumah lelang dan tiga tetua menunggunya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa status Zhang Junlan luar biasa. Presiden, di mana Rumput Rainbow Nether Moon? Cepat beritahu aku, Zhang Junlan bertanya dengan penuh semangat. Mendengar ini, Presiden dengan hormat berkata, Tuan Muda Zhang, setelah bertanya-tanya, kami menemukan bahwa seorang alkemis kelas 6 kebetulan memiliki Rumput Pelangi Nether Moon yang berusia 60 tahun, dan kami mengundang orang ini ke rumah lelang. Setelah mengatakan ini, Presiden dan tiga tetua memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Di mana itu, Zhang Junlan bertanya dengan gembira. Pak tua ada di sini. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut perlahan keluar dari belakang ola. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, rambut dan janggutnya semuanya putih, dan wajahnya penuh kerutan, memberinya sikap seperti orang bijak. Wajah tua lelaki tua itu membawa sedikit arogansi ketika dia berkata, Tuan Muda Zhang, saya dengar Anda sangat membutuhkan sebatang rumput bulan pelangi. Ya, bolehkah saya tahu cara memanggil senior. Zhang Junlan berbicara dengan hormat dengan sikap sopan, dan dia dengan paksa menekan kegembiraan dan kegembiraan liar di dalam hatinya. Pak tua Han Kun, orang tua itu tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia hanya alkemis kelas 6 terkuat di domain janji. Enam tahun lalu, Han Kun mengalahkan tiga alkemis kelas 6 di domain tanpa batas. Zhang Junlan sedikit terkejut, tapi di saat yang sama, dia tidak lupa menyanjungnya. Keterampilan alkimia Han Kun memang hebat. Enam tahun lalu, selama konferensi alkimia yang diadakan oleh domain tak terbatas, Han Kun mengalahkan tiga alkemis kelas 6 berturut-turut dan dipuji sebagai alkemis kelas 6 terkuat. Dia juga alkemis kelas 7 yang paling menjanjikan. Han Kun menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan namanya mengguncang seluruh domain tanpa batas. Pujian Zhang Junlan menyebabkan senyum bangga muncul di wajah lama Han Kun. Jelas sekali dia menikmati pujian Zhang Junlan. Dalam dua tahun ke depan, patua mungkin bisa menerobos kerana alkemis kelas 7. Han Kun tertawa bangga. Kelas 7, ekspresi presiden dan ketiga tetua sedikit berubah. Meskipun status alkemis kelas 6 di domain tak terbatas luar biasa, masih banyak dari mereka. Namun, status alkemis kelas 7 bahkan lebih mengerikan daripada status alkemis kelas 6. Meski perbedaan keduanya hanya satu tingkat, namun perbedaan statusnya seperti langit dan bumi. Status seorang alkemis kelas 7 di benua itu benar-benar menakutkan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan besar ingin mengjilat mereka. Pujian Zhang Junlan diterima begitu saja oleh Han Kun, bahkan ia berinisiatif untuk menaikkan statusnya. Jelas sekali betapa arogannya Han Kun. Kesombongan seorang alkemis sudah dikenal dunia. Han Kun termasuk dalam kategori arogansi di antara arogansi. Kalau begitu izinkan aku memberi selamat terlebih dahulu kepada senior Han Kun karena telah menerobos kerana alkemis kelas 7. Zhang Junlan memberi selamat kepadanya sebelumnya, dan kemudian langsung ke pokok permasalahan, senior, bagaimana saya bisa menukar rumput bulan 7 warna di tangan Anda? Han Kun mengelus janggut putihnya dan tersenyum tipis, Tuan Muda Zhang, Anda harus tahu betapa langka dan berharganya rumput bulan 7 warna. Ini jelas bukan ramuan biasa. Pak Tua hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan ramuan ini. Rumput bulan 7 warna memang sangat berharga dan langka. Zhang Junlan mengangguk setuju. Dengan kekuatan mengerikan dari keluarga Zhang, mereka tidak dapat menemukan rumput bulan 7 warna bahkan setelah setengah bulan. Itu cukup membuktikan betapa berharganya ramuan ini. Senior Han Kun, saya sangat membutuhkan rumput bulan 7 warna. Saya harap senior Han Kun bisa menyebutkan harganya. Koin emas tidak menjadi masalah. Zhang Junlan melanjutkan. Han Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Zhang, koin emas tidak menarik bagi Pak Tua. Sebagai alkemis kelas 6 terkuat, bagaimana mungkin dia kekurangan koin emas? Lalu apa yang kamu inginkan? Zhang Junlan bertanya. Keluarga Zhang adalah keluarga alkemis. Artefak surgawi seharusnya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Han Kun tersenyum tipis. Artefak surgawi, ekspresi Zhang Junlan sedikit berubah, dan dia mengutup dalam hatinya, tua ini meminta terlalu banyak. Meskipun rumput bulan 7 warna sangat berharga, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan artefak surgawi. Bahkan tidak sepersepuluh dari nilainya. Belum lagi artefak surgawi, bahkan bahan yang digunakan untuk memurnikan artefak surgawi lebih berharga daripada rumput bulan 7 warna. Pantas saja presiden dan ketiga tetua memasang ekspresi rumit. Jelas sekali, mereka sudah tahu bahwa Han Kun ingin menukar rumput bulan 7 warna dengan artefak surgawi. Tuan Muda Zhang, sebagai seorang alkemis, semakin kuat tungku alkimia, semakin baik bagi Pak Tua. Pak Tua juga berharap memiliki tungku alkimia artefak surgawi. Ini tidak sulit bagi keluarga Zhang. Han Kun tersenyum tipis. Meskipun dia ingin menukar artefak surgawi, dia tidak menunjukkan keinginannya. Ini, Zhang Junlan berada dalam posisi yang sulit. Dia mengutup dalam hatinya, kamu ingin menukar rumput bulan 7 warna dengan artefak surgawi. Tua licik itu. Junlan, Han Kun memanfaatkan situasi ini. Kami tidak menginginkannya lagi. Yan Ran buru-buru mengirim pesan. Tuan Muda Zhang, bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikan artefak surgawi akan disediakan oleh Pak Tua sendiri. Keluarga Zhang tidak perlu membayarnya. Han Kun melirik Zhang Junlan dan menambahkan. Senior Han Kun, artefak surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dengan mudah. Meskipun rumput bulan 7 warna sangat berharga, nilainya jauh lebih rendah daripada artefak surgawi. Bahkan jika kakekku yang memurnikannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa memurnikannya. Bisa memperbaikinya, Zhang Junlan tanpa daya tersenyum pahit. Zhang Junlan sangat memahami nilai artefak surgawi. Namun, Yan Ran sangat membutuhkan ramuan ini. Sebagai perbandingan, Zhang Junlan sangat bersedia menukarnya. Namun, bahkan keluarga Zhang tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat memurnikan tungku alkimia artefak surgawi. Mendengar ini, kekecewaan muncul di mata Han Kun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, Pak Tua tidak akan memaksamu. Selamat tinggal. Senior, harap tunggu. Zhang Junlan buru-buru menghentikannya dan berkata, Senior, tolong beri saya waktu beberapa hari. Tiga hari. Pak Tua akan meninggalkan alam astral dalam tiga hari. Tuan Muda Zhang, jangan lewatkan. Han Kun tersenyum tipis lalu meninggalkan rumah lelang. Tuan Muda Zhang, nilai rumput bulan tujuh warna jauh lebih rendah daripada artefak surgawi. Jangan setuju dengannya. Bajingan tua itu meminta terlalu banyak. Setelah Han Kun pergi, Presiden buru-buru berkata, 469. Hanya guru yang dapat membantu saat ini. Zhang Junlan segera teringat pada Feng Wuchen. Hanya alam alkimia Feng Wuchen yang menakutkan yang dapat menyempurnakan artefak abadi. Meskipun keluarga Zhang adalah keluarga alkimia, dengan Patriark Zhang sebagai alkemis kelas tujuh, tidak mudah untuk menyempurnakan artefak abadi. Jika Feng Wuchen mengambil tindakan, artefak abadi akan ada di ujung jarinya. Setelah meninggalkan pelelangan, Zhang Junlan bergegas ke kuil Dewa Naga bersama Yan Ran. Tidak kusangka Han Kun bajingan itu bisa berpikir untuk menukar rumput bulan pelangi dengan artefak abadi, kata tetua Bai Lihen dengan marah dengan gigi terkatuk. Penatua kedua Nifeng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, bajingan tua Han Kun itu memang berlebihan dengan tuntutannya yang selangit, tapi hanya ada satu ramuan. Tuan muda Zhang tidak punya pilihan lain. Kelangkaan rumput bulan pelangi bahkan lebih langka dibandingkan ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil kelas tujuh. Nifeng Yun juga seorang alkemis kelas enam. Dia bertanggung jawab atas jamu di pelelangan dan mengetahui asal muasal jamu dengan sangat baik. Han Kun terlalu sombong. Bahkan ketika dia meminta harga selangit, dia harus melihat orangnya. Keluarga Zhang tidak akan memikirkan apapun tentang alkemis kelas enam. Bahkan alkemis kelas tujuh bukanlah apa-apa. Presiden menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, istana awan api sangat marah ketika mereka mengetahui bahwa Zhou Yi telah dibunuh oleh penguasa kuil dewa naga. Bam! Di aula besar istana awan api, pemimpin istana membanting kursinya dengan marah. Dengan suara keras, dia berkata dengan marah, kuil dewa naga yang lemah berani membunuh seseorang dari istana awan api milikku. Mereka memandang rendah istana awan api milikku. Bagaimana Fire Cloud Palace bisa mentolerir faksi baru yang menungganginya? Bukankah itu akan menjadi lelucon bagi faksi lain? Feng Wu Chen ini benar-benar sombong. Para tetua sangat marah. Berikan perintahnya. Serang kuil dewa naga segera. Bunuh tanpa ampun. Tuan istana berteriak dengan marah. Fire Cloud Palace adalah salah satu faksi yang ingin mencaplok kuil dewa naga. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan kuil dewa naga, mencegah orang lain bergosip di belakang mereka. Para ahli Fire Cloud Palace dimobilisasi dengan kekuatan penuh. Namun, selain Fire Cloud Palace, faksi lain juga mengincar kuil dewa naga. Sekte Master, para ahli istana awan api telah dikerahkan. Kuil dewa naga dan istana awan api pasti akan memulai perang. Lapor seorang murid dengan hormat. Sangat bagus. Ketika burung kicau dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Kali ini, kami tidak hanya akan mencaplok kuil dewa naga, kami juga akan mencaplok istana awan api. Pada saat itu, sekte gerbang suan saya akan mampu memperkuat dirinya sendiri. Seorang pria parubaya di atas tahta dengan dingin tertawa dengan cara yang sinis. Berikan perintahku sekarang. Semua orang di atas panggung asal langit akan ikut bersamaku untuk bertarung. Teriak kepala sekolah. Di dalam sekte suan, semua kultifator di atas tahap asal surgawi dimobilisasi. Ada ratusan dari mereka, dan sembilan di antaranya berada di alam surgawi. Kekuatan sekte gerbang mistik lebih kuat dari istana awan api. Perang akan segera dimulai. Pertempuran akan segera dimulai. Semuanya? Ayo kita lihat. Istana awan api sedang menyerang kuil dewa naga. Kuil dewa naga sudah hancur. Kuil ini baru didirikan beberapa hari dan sudah memicu istana awan api. Benar-benar mendekati kematian. Para ahli Fire Cloud Palace dimobilisasi dengan kekuatan penuh. Ratusan ahli terbang melintasi angkasa dengan kecepatan tinggi. Banyak vaksi dan penggarap keliling datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Semua orang ingin tahu dari mana kuil dewa naga mendapat keberanian untuk membunuh ahli istana awan api. Mereka juga ingin mengetahui seberapa kuat kuil dewa naga secara keseluruhan. Ketika mereka melihat kuil dewa naga lagi, kuil itu kosong. Terlepas dari beberapa orang yang terlihat, sisanya sedang berkultifasi di istana. Kuil dewa naga sepertinya tidak mengetahui bahwa bencana akan segera terjadi. Feng Wuchen, keluar dari sini dan terima kematianmu. Kemarahan Raja Istana Awan Api tiba-tiba bergema di kuil dewa naga yang sunyi. Niat membunuh yang sangat mengerikan menyelimuti kuil dewa naga. Set, set. Mengusir. Banyak ahli istana awan api terbang saat sosok-sosok muncul tinggi di langit di atas kuil dewa naga. Itu adalah barisan besar saat aura kuat tersapu. Segera, para penggarap dari vaksi lain dan penggarap keliling tiba satu demi satu. Sekelompok besar penonton berkumpul di sekitar kuil dewa naga. Di alun-alun kuil dewa naga, Huan yang memimpin saudara-saudaranya saat mereka bergegas dari berbagai istana. Feng Wuchen, Liu Qingyang, dan rekan-rekannya perlahan berjalan dari istana utama tanpa ada tanda-tanda panik. Siapa Feng Wuchen? Penguasa Istana Awan Api berteriak dengan marah sambil menatap Feng Wuchen dan teman-temannya dengan mata penuh niat membunuh. Saya, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Penguasa Istana Awan Api memelototi Feng Wuchen dengan ganas sambil mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, dasar brengsek. Beraninya kamu membunuh seseorang dari Fire Cloud Palace ku. Anda pasti bosan hidup. Dia punya keinginan mati. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Feng Wuchen berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya. Kalau begitu kuil dewa nagamu juga sedang mendekati kematian. Membunuh. Raja Istana Awan Api meraung dengan marah. Ratusan ahli Istana Awan Api menyerbu ke depan saat mereka melonjak dengan niat membunuh. Kaisar Merah Jangan biarkan siapapun hidup. Jangan menahan diri. Biarkan mereka melihat kekuatan kuil dewa naga. Feng Wuchen memberi perintah dengan dingin. Dari kelihatannya, Feng Wuchen berencana menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membuat kagum vaksi lain. Selanjutnya, dia memulai dengan Fire Cloud Palace. Saudara-saudara, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun. Kaisar Merah meraung marah sambil memancarkan aura agung. Membunuh. Ratusan saudara meraung ketika esensi intisari yang kejam meledak. Niat membunuh berdarah besi dan sedingin es tersapu dengan deras. Niat membunuh yang sedingin es. Para penggarap yang menyaksikannya bergidik ketakutan karena aura dingin ratusan ahli kuil dewa naga. Aura mereka telah ditingkatkan. Mereka telah melampaui tingkat kultifasi mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan tempur ratusan orang bisa ditingkatkan? Apakah mereka semua monster? Tingkat budidaya mereka meningkat hampir dua cakrawala. Sungguh sulit dipercaya. Penonton berseru kaget saat ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ratusan ahli Fire Cloud Palace juga ketakutan. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir. Kaisar Merah dan rekan-rekannya telah menyerang dengan sikap berdarah dingin dan tanpa ampun. Pertempuran besar akan segera terjadi. Itu adalah pertarungan pertama sejak kemunculan kuil dewa naga. Feng Wuchen. Datang dan terima kematianmu. Jauh di atas langit, penguasa istana awan api telah meledakan kekuatan mengerikan dari manusia langit cakrawala kelima. Dia meraung marah ke arah Feng Wuchen saat aura yang melonjak meledak. Kekuatan mengerikan dari manusia langit cakrawala kelima sangatlah ganas. Tujuh manusia langit cakrawala. Situasinya tidak terlihat bagus. Yi Tian Xing mengerutkan kening dalam-dalam saat ekspresinya berubah suram. Bei Dou Yan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa menangani dua orang di alam cakrawala sky human yang pertama. Aku bisa mengatasinya, kata Lan Yue. Saudara Liu, pemusnahan putih, dan saya akan menangani salah satu dari alam cakrawala sky human yang pertama, kata Miao Qingqing. Yi Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan menangani alam cakrawala manusia langit ketiga. Penguasa kuil, menangani alam manusia langit cakrawala kelima. Masih ada alam manusia langit cakrawala kedua. Siapa yang akan menanganinya? Haruskah kita mengaktifkan formasi susunan? Serahkan padaku. Saat Yi Tian Xing mengatakan itu, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Xiao Xiao. Setelah mendengar suara familiar itu, ekspresi Feng Wuchen berubah. Dia langsung gembira saat dia melihat ke sumber suara. Nona Xiao Xiao, Liu Qingyang dan teman-temannya juga terkejut dan terkejut. Jauh di atas langit di atas kuil Dewanaga, sesosok tubuh cantik muncul. Dia tidak lain adalah Ling Xiao Xiao. 470. Setelah hampir setengah tahun, Ling Xiao Xiao kembali. Selanjutnya, Ling Xiao Xiao telah menerobos ke alam cakrawala langit manusia yang pertama. Terlepas dari bakat luar biasa Ling Xiao Xiao, dia berhasil meningkatkan level kultivasinya beberapa kali dalam beberapa bulan karena vaksi menakutkan yang mendukungnya. Xiao Xiao sebenarnya telah menerobos ke alam langit manusia. Kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Mata Liu Qingyang hampir keluar dari rongganya saat wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah aku melihat sesuatu? Nona Xiao Xiao sebenarnya berada di alam cakrawala langit manusia yang pertama. Tubuh Namong Zhan menegang karena ketakutan. Saya tidak percaya. Bei Dou Yan dan rekan-rekannya tercengang. Bukankah kecepatan kultivasi Feng Wuchen sudah cukup menakutkan? Tapi sekarang, mereka merasa kecepatan kultivasi Ling Xiao Xiao bahkan lebih mengerikan. Sebelum Ling Xiao Xiao pergi, tingkat kultivasinya bahkan belum mencapai alam cakrawala kelima yuan langit. Sekarang setelah dia kembali, dia sudah berada di alam cakrawala langit manusia yang pertama. Feng Wuchen sangat terkejut. Dia terkejut dengan tingkat kultivasi Ling Xiao Xiao dan senang dengan kembalinya Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen merasa sulit dipercaya bahwa tingkat kultivasi Ling Xiao Xiao telah menembus alam cakrawala langit manusia yang pertama. Itu membuatnya agak terkejut. Dari mana datangnya gadis liar ini? Beraninya kamu mencampuri urusan istana awan api milikku. Anda sedang mendekati kematian. Raja istana awan api berteriak dengan marah sambil menatap tajam ke arah Ling Xiao Xiao. Penguasa istana awan api telah menyerang Feng Wuchen dengan panik. Xiao Xiao, lakukanlah. Feng Wuchen dengan cepat tersadar dari linglungnya saat dia tiba-tiba berteriak. Baiklah, Ling Xiao Xiao menjawab. Segera, dia menyulap pedang es kristalnya saat mata dinginnya menyapu ke arah ahli ranah manusia langit cakrawala kedua. Dengan kekuatan Ling Xiao Xiao saat ini, membunuh ahli alam cakrawala manusia kedua sama sekali tidak menjadi masalah. Berdengung. Kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Ling Xiao Xiao. Cahaya umu cemerlang bersinar secara eksplosif, dan maksud pedangnya sangat luas dan menakutkan. Dalam sekejap mata, aura Ling Xiao Xiao telah melonjak ke tingkat ketiga dari tingkat surga. Alam Sky Human Cakrawala ketiga, pakar istana awan api di alam Sky Human Cakrawala kedua merasa ngeri. Desir. Ci. Sosok Ling Xiao Xiao tiba-tiba muncul dan menghilang. Dalam sekejap, Ling Xiao Xiao diam-diam muncul dan muncul. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang es kristal itu tanpa ampun menebas leher pria itu. Seorang ahli makhluk surgawi tingkat kedua tewas di tempat. Saat Ling Xiao Xiao bergerak, dia langsung membunuh pembangkit tenaga listrik deva realem tingkat kedua. Kekuatannya yang mengerikan mengejutkan semua orang yang hadir. Saat pertempuran akan dimulai, semua orang berhenti. Untuk sesaat, langit di atas kuil dewa naga terdiam sejenak. Semua orang memandang sosok cantik itu dengan ngeri. Raja Istana Awan Api dan ratusan ahli tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Ling Xiao Xiao memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Semua orang di kuil dewa naga juga tercengang. Beberapa saat kemudian, ruang sunyi langsung berkobar saat keributan bergema di kuil dewa naga. Xiao Xiao, bagus sekali. Feng Wuchen memuji. memandang Feng Wuchen dan berkata sambil terkekeh, siapapun yang menentang saudara Feng akan mati. Nak, sialan, ekspresi Raja Istana Awan Api sangat mengerikan, sama mengerikannya dengan binatang buas. Hati-hati dengan kata-katamu, kata Feng Wuchen dengan dingin sambil mengalihkan pandangannya ke arah Raja Istana Awan Api. Yi Tian Xing dan rekan-rekannya tersentak bangun saat mereka mengedarkan intisari-intisari mereka untuk menyerang tanpa ragu-ragu, mengunci musuh masing-masing. Membunuh. Kaisar Merah meraung sekali lagi saat pertempuran berlanjut. Berdengung. Dengan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan tahap kedua badan tertinggi diaktifkan, aura optimis yang aneh muncul dari tubuhnya saat cahaya optimis yang menyelaukan menyelimuti kuil Dewanaga. Aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat saat ia langsung mencapai alam cakrawala surga manusia yang ketiga. Dia menyulap baju besi dan sarung tangan kilinnya saat sayap hitam terbentang. Aura Feng Wuchen melonjak sekali lagi, mencapai alam cakrawala surga manusia yang keempat. Apa? Dia bertambah tiga cakrawala. Ekspresi Raja Istana Awan Api berubah drastis saat matanya hampir keluar. Dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Hai! Para kultifator di sekitarnya, serta ratusan ahli Istana Awan Api, terkesiap ketakutan. Cakrawala keempat alam manusia surga. Ini tidak mungkin. Apakah aku melihat sesuatu? Dia hanya berada di alam cakrawala surga manusia yang pertama. Berandal ini benar-benar dapat menghasilkan kekuatan di alam manusia surga cakrawala keempat. Apakah Feng Wuchen itu monster? Itu tidak mungkin. Semua orang merasa ngeri. Mereka belum pernah melihat seorang kultifator di alam cakrawala surga pertama memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Para ahli alam surga manusia terlibat dalam pertempuran sengit saat riak energi yang sangat menakutkan menyebar dalam hirup pikuk. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen terbang ke langit dan segera berteriak. Jauh di atas kuil Dewanaga, pagoda sembilan kosmos meninggalkan formasi susunan dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat tinggi ke langit. Pagoda sembilan kosmos memancarkan aura yang sangat kuat. Cahaya keemasan yang cemerlang menarik perhatian para penonton. Semua orang bingung tentang harta dharma apa yang ada di pagoda itu. Formasi susunan emas menyelimuti ke bawah dan menerangi kekosongan di bawah kaki Feng Wuchen. Pola formasi susunan besar-besaran berukuran 60 hingga 70 kaki. Kekuatan penekan yang sangat mendominasi melonjak dengan gila-gilaan. Raja Istana Awan Api, yang sedang menembakinya, menanggung beban terberat dari kekuatan penekan tersebut. Ini adalah ekspresi Raja Istana Awan Api berubah drastis. Kekuatan penekan yang mendominasi telah langsung menekan budidayanya dengan satu cakrawala. Alam manusia cakrawala surga yang kelima dengan paksa ditekan ke cakrawala keempat. Harta dharma apakah ini? Itu benar-benar dapat menekan kultivasi saya dengan satu cakrawala. Fire Cloud Palatial Lord terkejut ketika dia melihat ke arah pagoda raksasa yang tinggi di langit. Budidaya Raja Istana Awan Api telah ditekan. Itu hanya di alam manusia surga cakrawala keempat. Pagoda itu memiliki kekuatan penekan yang mendominasi. Itu benar-benar dapat menekan budidaya Raja Istana Awan Api hanya dengan satu cakrawala. Harta dharma ini terlalu menakutkan. Semua orang berseru ngeri sekali lagi saat wajah mereka menjadi pucat. Sialan Pang, harta dharma apa ini? Tuan Istana Awan Api bertanya dengan ngeri. Harta dharma untuk membunuh. Feng Wuchen menjawab dengan dingin saat sudut mulutnya melengkung membentuk seringai berbahaya. Ledakan. Karena itu, Feng Wuchen tiba-tiba menyerang. Dengan ledakan yang keras, kecepatannya yang mengerikan meninggalkan angin puyuh yang kuat. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di hadapan penguasa Istana Awan Api. Apa? Ekspresi Raja Istana Awan Api berubah drastis sekali lagi. Kecepatan Feng Wuchen yang mengerikan membuatnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ledakan. Feng Wuchen langsung tiba saat sarung tangannya bersinar dengan sinar optimis. Ini memancarkan kekuatan yang sangat mendominasi. Feng Wuchen meninju dan dengan keras, pukulan itu mengenai dada Raja Istana Awan Api. Kekuatan yang mendominasi mengirimnya terbang. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dan wajah Raja Istana Awan Api memerah. Darah hidupnya bergejolak hebat saat dia hampir muntah darah. Tuan Istana, para tetua Istana Awan Api dan ratusan ahli merasa khawatir. Raja Istana Awan Api telah terlempar karena pukulan Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Ledakan. Sayap hitamnya mengepak dan dengan ledakan, sosok Feng Wuchen berubah menjadi sambaran petir berwarna darah sekali lagi saat dia melesat ke depan. Raja Istana Awan Api, yang merasakan sesuatu, memasang ekspresi yang sangat mengerikan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wah! Tak mau kalah, Raja Istana Awan Api melesat ke depan. Kecepatannya sama sekali tidak lebih lemah dari kecepatan Feng Wuchen. Gerakan instan. Sambil berpikir, Feng Wuchen menggunakan teknik gerakannya. Saat menyerang ke depan, sosok Feng Wuchen tiba-tiba menghilang ke udara. Terima kasih telah menonton!